Militer China tengah meningkatkan produksi jet tempur generasi kelimanya yaitu J-20 Mighty Dragon China juga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap mesin jet tempur buatan Rusia Untuk itu China melengkapi jet tempur J-20 Mighty Dragon dengan mesin WS-10C produksi lokal WS-10C atau juga disebut Taihang merupakan mesin yang dibuat oleh perusahaan lokal yaitu Senyang Limbing Aircrop Engine Company Sebelumnya jet tempur J-20 Mighty Dragon menggunakan mesin 1AL31F buatan Rusia Namun Rusia enggak menjual lebih banyak mesin tersebut Karena keinginan mereka, negeri Tirebambu membeli lebih banyak jet tempur Sukhoi Su-35 yang juga dilengkapi mesin tersebut Apabila Rusia menjual lebih banyak mesin AL31F, maka akan kesulitan menjual lebih banyak jet tempur Sukhoi Silumania Hal itulah yang membuat Rusia memperlambat penjualan mesin ke China yang akan melengkapi J-20 Mighty Dragonnya dengan AL31F Karena keterbatasan itu juga, China memutuskan untuk mengembangkan sendiri mesin jet tempur lokal untuk memenuhi kebutuhan angkatan udaranya Mesin WS-10C buatan China ini juga diklaim canggih dan mampu bersaing dengan mesin jet tempur milik Amerika Serikat Dilansir dari Defense Security Asia, pengamat militer di China dengan bangga mengklaim Bahwa mesin WS-10C memiliki kemampuan yang sama dengan mesin jet tempur siluman Amerika Serikat F-22 Raptor Setelah berhasil memproduksi WS-10C, jet tempur China akhirnya bisa memasuki fase produksi massal untuk memenuhi kebutuhan angkatan udaranya J-20 Mighty Dragon sendiri merupakan jet tempur yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industrial Group Co-LTD Di bawah Aviation Industry Corporation of China Tak hanya itu, desain pada jet tempur J-20 Mighty Dragon dinilai menyerupai S-22 Raptor buatan negeri Paman Sam Dengan menggunakan mesin buatan lokal, produksi J-20 Mighty Dragon bisa meningkat pesat dan dibuat lebih banyak lagi Selain pada J-20 Mighty Dragon, jet tempur buatan China yang akan dikirim ke Pakistan juga menggunakan mesin buatan lokal Dilansir dari Orasian Thais, jet tempur J-10C yang diakuisisi oleh Pakistan juga akan menggunakan mesin WS-10 Jet tempur tersebut akan segera dikirimkan ke Pakistan untuk melakukan flypass pada pada hari Pakistan pada 23 Maret mendatang Pakistan akan menjadi negara pertama yang menggunakan jet tempur J-10C dan mesin WS-10 buatan China Pakistan dan China memang sudah menjadi sekutu dekat dan sering melakukan berbagai kesepakatan sejata untuk meningkatkan pertahanan kedua negara Apabila penjualan jet tempur J-10C dan mesin WS-10 sukses diharapkan akan membuka peluang China ke pasar internasional Nah, perkembangan teknologi militer lokal China dalam dua dekade terakhir memang menunjukkan perkembangan yang pesat Dan pesatnya teknologi buatan lokal negeri tirai bambu Didasari juga dengan susahnya mendapatkan alutsista canggih dari negara maju Sehingga ia termotivasi untuk membuat sendiri teknologi yang diinginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!